Pembelian Jambi Penjabat Gubernur Jambi Irman yakni Muhammad Yani Menjabat Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Yunsa El Halkon Menjabat Direktur Pemasaran Bank Jambi dan M Tambrin sebagai Direktur Kepatuhan Bank Jambi Dalam sambutannya Penjabat Gubernur Jambi Haji Irman optimis di bawah kepemimpinan ketiga direksi baru Bank Jambi ini target yang diberikan pemerintah bisa tercapai yang pertama bisa menyediakan modal sebesar 1 triliun rupiah agar bisa membuka cabang di provinsi lain yang kedua masuknya MEA diharapkan Bank Jambi bisa mengangkat UMKM dan produknya bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya dan yang terakhir dirinya sangat mengharapkan respon bank kepada lingkungan bisa lebih baik lagi dari segi pendidikan pengalaman itu sangat kita yakini disamping memang itu sudah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK oleh kali itu kita berharap tiga target minimal yang pertama bisa segera level perdikat Bank Jambi ini ini ada, ini acaranya kalau kita tidak kuat kuat lagi tersebutnya tidak ada, tidak ada kuat orang asing yang masuk ke dalam jenis kita akhirnya kita berhubungan 2015 sudah sampaikan kean baru tadi bahwa kita harus masuk ke tempat ini Arief Rizal, Jambi TV